Intro Sahabat Tani Kali ini kita melihat lagi kebun singkong kita Yang umurnya sekitar 2 bulan Jadi kebun singkong kita ini sangat subur Tumbuhnya sangat subur Dan begitu bersih kebunnya Nah jadi kebun singkong kita ini sangat terawat Dari awal tanam sampai umur 2 bulan ini Nah itu sudah diversihkan rumput-rumput pengganggunya Jadi cara bertanam singkong yang baik itu Kita bisa lihat disini Keadaannya dan caranya kita bagikan nanti Agar sahabat tani tahu bagaimana cara yang paling tepat bertanam singkong Nah ini kita lihat Singkongnya sahabat tani Disini kelihatan singkong itu begitu subur tumbuhnya Ini daunnya saja Melebar ke samping kiri samping kanan Nah dan ditutupi tanah-tanah yang ada disini Nah ini singkongnya begitu subur Kita lihat Nah ini ciri-ciri dari singkong yang subur itu Jadi di setiap daunnya ini Tumbuh tunas-tunas yang kecil-kecil Nah itu tandanya singkong kita itu subur Jadi umur 2 bulan ini Sudah tumbuh Tunas-tunas di dekat Daun singkong ini Nah di atas daun ini tumbuh tunas-tunasnya Kita lihat Sampai ke pucuknya Jadi Seberapa banyak pun tunas-tunas yang ada di Batang singkong ini Itu tidak boleh dibuang Jangan dibuang tunas-tunas yang tumbuh Di dekat daun-daun singkong ini Dekat pangkal daun singkong ini Nah itu nanti Berguna untuk Pembesaran Pembesaran dari Buah singkong kita Jadi seberapa banyak pun Daun Atau tunas yang tumbuh di dekat daun singkong ini Itu tidak boleh dibuang Nah jadi Kita biarkan saja Denas-tunas itu tumbuh Dan membesar di sana Nah itu gunanya nanti untuk Mencari Makanan Atau memasak makanan Oleh Isi singkong kita Atau Buah singkong kita Nah ini Umur 2 bulan Itu sudah Ada yang pecah Dahannya Nah itu lebih bagus Daripada Satu batang Satu batang singkong itu Jadi dalam satu Rumpun yang kita tanam itu Kita biarkan Tumbuhnya itu Misalnya Empat Atau tiga Itu tidak boleh kita buang Dan Tunas-tunas yang ada di batang itu Itu juga tidak boleh kita buang Nah jadi tumbuhnya Misalnya tumbuhnya itu Ada Empat Atau tiga dari bawahnya Kemudian dia juga bertunas Di dekat daun-daun singkong kita ini Nah itu tidak boleh dibuang Nanti Tunas-tunas itu Fungsinya untuk Memasak Makanan Untuk Pembesaran Isi dari Singkong kita Atau buah dari singkong kita Jadi kita Kita biarkan saja Daun singkong itu banyak Nah dan jangan dibuang Nah ini Kelihatan Keben singkong kita ini Umurnya Dua bulan Nah sudah mengembang Kayak gini Nah kalau kita biarkan Banyak daun singkong kita ini Otomatis Rumput yang ada di bawah ini Rumput yang ada di Bawah batang singkong ini Tidak akan tumbuh Karena sudah Terlindung Dan tidak akan Tumbuh lagi Rumput-rumput yang ada di Bawah singkong kita itu Nah ini Umur dua bulan ini Ini sudah dipupuk Satu kali Satu kali dipupuk Dengan pupuk kandang Belum lagi dikasih pupuk kimia Nanti kalau umur Tiga bulan Baru kita kasih pupuk kimia Nah jadi Menjelang umur tiga bulan ini Kita kasih pupuk kandang Apapun jenisnya Pupuk kandangnya Baik itu Kohe Ayam Kohe sapi Nah dan yang lain Pokoknya Pupuk kandang Jangan dulu dikasih pupuk kimia Nah jadi kalau misalnya Kita kasih pupuk kimia Nanti Akar dari Tanaman singkong kita itu Rusak Sedangkan akar yang Menjadi Buahnya nanti Akar itulah yang membesar Yang akan menjadi buahnya nanti Jadi kalau misalnya Dikasih pupuk Buatan Atau pupuk kimia Nanti akarnya itu Menjadi rusak Nah lebih baik Kita kasih pupuk kandang Sebenarnya umur dari Singkong kita itu Tiga bulan Setelah tiga bulan Nanti Baru kita kasih pupuk kimia Nah itu pupuk kimia nya Ponska boleh Urea boleh TSP juga boleh Kalau enggak TSP sama urea juga boleh Nanti kalau Pemupuk kandang Kita buatkan videonya lagi Berapa Pemupuk kandang yang baik Nah untuk umur Dua bulan Sekarang ini Belum Boleh kita kasih Pupuk kimia Lebih baik Kita kasih Pupuk kandang dulu Supaya hasilnya Bagus Dan akar-akar Dari Singkong kita itu Terjaga Ini sudah Sedada tingginya Sedada orang dewasa Jadi Rumput-rumput Yang ada Di bawah ini Tidak akan tumbuh Kalau Singkong kita itu Subur Ini kita lihat Tunas-tunas Yang banyak Yang ada Di Dekat Tumbuhnya daun ini Dekat pangkal daun ini Satu batang Singkong itu Banyak tumbuh Tunas-tunasnya Ini tidak boleh Dibuang Biarkan saja Dia besar Supaya dia Bekerja untuk Mencari Atau memasak Makanan Tanaman singkong Nantinya Nah itu Subur Tugun singkong Kita Ini luas Tanaman singkong Jadi tanaman singkong Kita buat bedengan Kalau yang ini Kita buat bedengan Karena Disini air itu Banyak Kalau musim hujan itu Disini airnya Agak banyak Dan supaya air itu Mengalir Kita buat bedengan Tingginya Yaitu sekitar 30 cm Jadi bedengan ini Tingginya sekitar 30 cm Nah nanti Kalau misalnya Musim hujan Air itu cepat Mengalirnya Nah dan Di atas bedengan itu Kita tanam Singkong Supaya nanti Tidak terendam Oleh air hujan Yang banyak Jadi Jarak dari bedengan ini Dengan bedengan Yang satu lagi Itu sekitar 2 meter Jadi jarak tanam Kita itu Sekitar 2 meter Antara bedengan Yang satu ini Dengan yang lainnya Dan untuk Jarak Tanam Singkong Kita Yang di atas bedengan Ini Yaitu 1 meter Nah Antara yang Satu lagi 1 meter Jadi jarak Tanam kita Yaitu 2 x 1 meter Nah Supaya Hasil dari Buah singkong Kita itu Leluasa Membesar Dan nanti Besar-besar Buah singkong Kita itu Kalau kita Tanam rapat Nanti Buahnya Kecil-kecil Walaupun Dia itu Berbuah banyak Tapi Kecil-kecil Tidak leluasa Dia itu Membesar Untuk Sahabat tani Ketahui Supaya Jangan salah Bertanam singkong Itu Demikianlah Pengetahuan Yang dapat Saya berikan Kepada Sahabat tani Supaya Sahabat tani Bisa Mengetahui Cara Bertanam singkong Yang baik Nah Sahabat tani Cukup sekian Yang dapat Saya beritahukan Supaya Sahabat tani Bisa menerapkan Di kebunnya Masing-masing Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh